Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kembali bersama saya Mirna Wati Bladona di News TV Online Channel Timur Serpercaya Pemirsa peristiwa menggemparkan terjadi di Kota Mubagu, Sulawesi Utara Diduga gara-gara hutang piutang hidung mantan Bupati Bomong Timur Sehan Lanjar Digigit seorang pengusaha tambang emas inisial AJ alias AK Korban terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif dari petugas medis Setelah hidungnya berdarah akibat luka serius Saat itu juga pelakunya langsung diamankan pihak kepolisian Resort Kota Mubagu Kapolresta, Kota Mubagu, AKBP Irham Halid membantah jika dirinya membiarkan pelaku menganiaya korban Peristiwa Kamis 30 Desember 2021 ini viral dan menjadi sorotan di media cetak dan elektronik Bagaimana kronologinya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Mentan Bupati Bolaang Mengundo Timur 2 periode Sehan Lanjar tidak menyangka jika dirinya bakal seapes ini Diduga gara-gara terlibat hutang piutang dengan salah seorang pengusaha tambang emas inisial AJ alias AK Dirinya nyaris kehilangan hidung kesayangannya Saat insiden Kapolresta, Kota Mubagu, AKBP Irham Halid diduga berada di TKP dan sempat menenangkan emosi keduanya Peristiwa Kamis 30 Desember 2021 lalu di rumah pelaku di Kelurahan Tumubui Viral dan menjadi sorotan media cetak dan elektronik Kapolresta, Kota Mubagu, AKBP Irham Halid membantah jika dirinya lalai dan sengaja membiarkan pelaku melancarkan aksi penganiayaan hingga korban terluka Kami sempat dihubungi oleh kedua-duanya, baik saudara AK maupun Pak SL Di mana mereka sedang berada di kediaman milik saudara AK Yang akhirnya kami ketahui bahwa ternyata untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang atau pinjaman yang diberikan oleh saudara AK kepada Pak SL Berulang-ulang kali kami sampaikan silahkan diselesaikan dengan cara yang baik Kami tidak mau mencampuri keputusan masalah keperdataan Nah setelah selesai dilakukan pindahan medis menjahit luka pada telapak tangan saudara AK Yang terakhir kami ketahui bahwa itu kena goresan dengan pecahan kotor Melihat kalau orang AK sudah berada di posisi sebelah tempat duduknya Pak SL Dengan mengeluarkan kata-kata yang mohon maaf mungkin tidak 100% benar Tapi disuruhkan kepada Pak SL bahwa itu kita peana pedoi Pak SL itu kita peana pedoi Nah itu kita menggunakan untuk biaya dia berobat ke Malaysia Maret belum saat ini karena masih pandemi Itu diulang-ulang dengan nada tekanan yang tinggi sambil memukul-mukul dada sendiri Nah kami melihat seperti itu kami pisahkan Kami berusaha pisahkan tarik itu yang pertama Kemudian yang kedua yang bersangkutan berusaha lagi untuk mendekati Pak SL Dipegang di bagian pinjangnya sabuknya supaya Pak SL tidak berusaha untuk kabur Kami menjadikan nyanda Tidak akan kemana-mana Ayo duduk kembali selesaikan Nah melihat terakhir kami perintahkan driver hubungi mereka Supaya kemari ketemu boi bukan di sini dia Datang pada saat datang kami sempat mau keluar Dia sudah melewati pintu untuk menjumpai kawan-kawan dari anggota kami dari Resmob Untuk supaya masuk ke dalam Ternyata kami mendengar Pak SL mengeluarkan kata-kata aduh Pak SL sekali lagi mengeluarkan kata-kata aduh Sehingga kami balik kanan melihat Ternyata dari ujung hidung Pak SL sudah mengucurkan darah Nah dari situ kita lakukan pertolongan pertama Karena di atas meja masih ada kapas, kain kasak, kemudian ada betadine dan alkohol Kita lakukan upaya pertolongan pertama Kemudian ketika tim Resmob datang kami sampaikan untuk Pak SL Supaya dievakuasi, dibawa ke rumah sakit menumpiak Untuk mendapatkan pindakan medis dan dilakukan permintaan visum Setelah itu selesai Terhadap saudara AK Kita perintahkan untuk dibawa ke kata-kata khususnya Untuk menjalani proses berkaitan dengan pelanggaran pidana yang dilakukan Korban mendapatkan perawatan intensif dari petugas medis setelah hidupnya berdarah Akibat luka serius Sedangkan AJ alias AK langsung ditahan dan diamankan di Selma Polresta Kota Mubagu untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya Tim News TV Online melaporkan dari Kota Mubagu, Sulawesi Utara Pemirsa demikian lintas Nusantara hari ini Nantikan informasi lainnya di News TV Online Channel Timur Terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!